Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi Tessa Mahardika Sugiyarto mengatakan, pihaknya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Cristianto. Sebagai informasi, Hasto dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi di kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkereta Apian, DJKA, pada hari ini. Berdasarkan keterangan dari Jubir KPK, Hasto bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai seorang konsultan. Namun, menurut informasi dari kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, kliennya belum bisa memenuhi panggilan tersebut karena baru mendapatkan info panggilan pagi tadi dan sudah memiliki jadwal kegiatan lainnya. Dari pihak PDIP kan sudah mengatakan bahwa Mas Hasto hari ini tidak datang. Sudah menyampaikan? Sudah menyampaikan. Melalui tim hukum. Mas Tawad? Tim hukum. Melalui, soalnya saya belum mendapatkan info dari teman-teman penyidik tentang ketidakhadiran yang bersama-sama. Ada WA-nya atau Mas? Ada WA-nya? Ke teman-teman jurnalis ya? Oke, baik. Ke Instagram ya. Ya. Jadi kan alutsanya itu kan baru pagi tadi disampaikan panggilannya. Nah, sedangkan kegiatan Pak Hasto itu sudah ada jadwal yang lain. Ya. Apakah sudah ada, misalnya pemberitaan kasus ini kan belum berarti kan ya Mas? Nah, apakah ada pemanggilan ulang lagi itu kapan gitu? Terus, ya itu kan tiba-tiba di kasusnya di JKA ya. Padahal selama ini kan di rumah sekurian itu, apakah ada mungkin indikasi apa gitu ya Mas? Ya, informasi dari sarges penyidiknya, bila yang bersambutan hari ini memberikan kabar ketidakhadirannya akan dinilai apakah alasannya patut dan wajar. Tentunya diberikan kesempatan penjatuhan ulang yang sampai dengan saat ini belum diinformasikan kepada kami kapan waktunya. Tetapi tentunya akan dijadwalkan ulang. Nah, kalau pertanyaannya tiba-tiba saya tidak bisa menjelaskan dalam kapasitas apa saksi harta dimaksud dipanggil di perkaraan di JKA. Tapi tidak mungkin tidak ada kaitan yang harus dipanggil. Tentunya ada mungkin alat bukti yang perlu diverifikasi dari yang bersambutan, maupun ada keterangan saksi-saksi lain yang perlu dikonfirmasi, ataupun ada kejadian yang bisa dijelaskan oleh saksi naka ini. Jadi, kita tunggu saja apabila yang bersambutan hadir di penjatuhan ulang, siapa tahu nanti bisa disepil oleh penyidiknya kalau apa saja yang dipanggil. Mas, itu kok atribusnya sebagai konsultan ya Mas? Info yang kami dapatkan dari penyidik sebagai konsultan karena diakmi induknya tertera pekerjaan yang bersambutan sebagai konsultan.